dan seperti biasa ada kita baca atau yang sering disebut dengan takrib kita sudah sampai kepada perkataan disaat lemah tidak mampu untuk berpuasa yuftir maka dia berbuka boleh tidak berpuasa di siang hari bulan ramadhan bagi orang tua yang dengan ketuaannya ini lemah berat untuk berpuasa itulah indahnya islam tidak memaksa pemeluknya untuk sakit capek dan mengganti setiap hari memberi makan satu mud satu mud ini adalah kurang lebih enam sampai tujuh on suka-suka pilih mana enam on enam setengah enam tujuh atau tujuh on nah disini ukurannya adalah ada kelemah ada orang umurnya 45 tahun tapi sudah seperti orang tua karena mungkin fisiknya tidak sehat ada orang umurnya 60 tahun tapi masya Allah kayak umur 30 tahun jadi yang menjadi ukuran adalah disaat dengan ketuaannya ini lemah untuk berpuasa maka gak boleh kita memaksa puasa untuk kakek nenek kita apalagi kadang dibarengi dengan keimanan yang kuat tapi ilmu yang lemah imannya kuat ilmunya kurang sehingga yang ada di dalam hatinya iman takut melakukan dosa sehingga dia dengan ilmunya yang kurang memaksakan puasa lalu si nenek dan kakek yang sudah sepuh ini semakin lemah dengan puasanya karena lemah ilmunya imannya kuat dia kalau tidak berpuasa menganggap itu dosa sehingga memaksakan puasa kasian ketemu anaknya atau menantunya juga sama ilmunya kurang dipaksa mertuanya yang sudah sepuh untuk berpuasa nyeksa orang tua haram dosa fahamkan kepada mereka yang memang keadaannya seperti itu boleh tidak berpuasa pahalanya bagaimana tetap mendapatkan pahala diganti dengan membayar satu mud setiap hari puasa yang ditinggalkannya walhamil walmurtiatu dan begitu juga hamil seorang wanita yang dalam keadaan hamil atau laki menyusui in khawfata jika ada kekhawatiran di dalam hati keduanya ala angfusihima atas dirinya sendiri jika berpuasa takut ada pengaruh negatif kepada fisiknya orang hamil itu berat tidak ngebayang laki-laki tidak hamil tidak pernah mikir bagaimana beratnya hamil yang menjalani wanita berat Allah maha kasih Allah maha tau syariatnya memperkenankan bagi orang yang hamil atau menyusui menyusui berat makannya sekali tapi dibagi dua dengan anaknya berat maka bagi wanita tersebut juga boleh meninggalkan puasa walehimil kodok tapi wajib mengkodok kalau khawatir akan dirinya sendiri maka dia wajib mengkodok saja tidak perlu membayar apapun tadi sebelumnya sang kekek atau nenek yang tidak berpuasa cukup membayar dan tidak wajib mengkodok rinjiannya sebetulnya sudah kami hadirkan dalam satu buku fikih praktis puasa kita masukkan dalam satu judul sembilan hal yang membatalkan puasa dan sembilan orang yang boleh berbuka puasa atau tidak puasa boleh tidak berpuasa kalau ternyata orang yang hamil dan menyusui itu adalah khawatir tapi tidak khawatir akan dirinya saya makuap biasa saya tapi khawatir atas anaknya yang dikhawatirkan anaknya takut kurang gizi gizi buruk nyusuinya tidak benar dan sebagainya uftarata pun sama biarpun khawatirnya bukan atas dirinya tapi atas bukan karena dirinya tetap boleh berbuka puasa cuma karena dia berbuka bukan karena dirinya tapi karena orang lain maka dia wajib mengkodok plus bagi keduanya harus mengkodok nanti di hari yang berbeda selain Ramadan dan membayar setiap hari yang ditinggalkan satu mud setiap hari membayar satu mud jelas raptal sudah kita kilokan adalah enam sampai tujuh enggak sampai satu kilo kalau seorang wanita khawatir akan dirinya sendiri dan juga khawatir akan anaknya biasanya ini gambaran ketiga yang pertama adalah khawatir akan dirinya saja maka itu dia boleh berbuka hanya wajib mengkodok dan tidak membayar kaffar kalau dia khawatir akan anaknya saja dia boleh berbuka wajib mengkodok dan membayar kaffar kalau dia khawatir akan dua-duanya seperti khawatir akan dirinya wajib mengkodok wajib mengkodok dan tidak membayar kaffar ini kemudahan maka seorang yang laki hamil tidak perlu memaksakan jika ternyata ada kekhawatiran akan bayinya apalagi petunjuk daripada dokter bahasanya ibu tolong makanannya di benih ibu khawatir bayinya nanti berkembangnya tidak baik jangan berpuasa tidak dosa kok ini harus dipahamkan sembilan orang yang boleh berbuka puasa dalam fikir praktis kita renci nanti setelah ini akan kita simpulkan dengan itu setelah kita baca ini dan orang yang sakit begitu juga orang yang sakit adalah orang yang boleh berbuka puasa sakit di sini adalah sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa jangan sakit bebas tidak dibatasi sakit jerawat tidak berpuasa kacau ini pada gak puasa nanti jerawatkan semuanya bukan sakit jerawat akan tapi sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa maka dia boleh berbuka puasa dan nanti dia wajib mengkodoknya lalu bagaimana untuk mengukur tentang sakit seperti apa sakit berat sakit berat itu adalah jika orang itu berpuasa memang betul-betul ada pengaruhnya kepada dirinya pusing ini lemah kadang gak bisa ngapain maka yang bisa memutuskan boleh berbuka itu hanya dua orang bukan ustad bukan yang memutuskan yang memutuskan dirinya sendiri jika menurut sesuai dengan pengalamannya bahwasannya dia di saat berpuasa ternyata masya Allah perutnya begini jangan berpuasa yang kedua adalah dokter yang bisa dipercaya maka ustad gak berlaku disini ustad ngomong kamu jangan berpuasa kamu ustad bukan dokter ngapain ngomong begitu ustad hanya menjelaskan hukumnya tapi dokter yang berkata maksudnya bu pak jangan berpuasa karena kalau berpuasa bahaya sekali atas kesehatanmu oh begitu didengar orang sakit kemudian kalau orang sakit bagaimana dikodok orang sakit disini tidak dijelaskan tapi kita harus menjelaskannya ini adalah orang sakit dan musafir orang berpergian musafir berpergian yang berpergiannya tujuannya mencapai 80 km kurang lebihnya atau dua merhalah kapan kita ingin menuju sebuah kota dengan tujuan yang tidak haram untuk berkunjung untuk berdagang boleh sepanjang perjalanan kita tidak berpuasa biarpun kita di bulan Ramadan tidak berpuasa boleh dengan catatan dia sudah keluar dari tapal batas perkampungannya sebelum fajar hari yang dia boleh berbuka puasa dia sudah keluar dari tapal batasnya tapi kalau sudah adhan subuh dia masih berada di kampungnya di wilayah kampungnya maka tidak boleh lagi berbuka puasa setelah itu maka kalau ingin berpuasa keluar sebelum subuh tiba dari tapal batas perkampunganmu setelah keluar adhan subuh karena adhan subuhnya sudah keluar dari tapal batasnya dan tujuannya adalah 80 km maka dia sudah boleh berbuka puasa biarpun baru dia sejengkal dari tapal batasnya belum 20-80 km sudah boleh berpuasa dan orang berpergian tidak boleh dipaksa berpuasa ini kemurahan dari Allah dari Rasulullah kemudahan nah kan kalau ada orang di saat berpergian memaksakan dirinya untuk berpuasa lalu sampai dia sakit akan merepotkan orang lain tambah dosa dia yang merepotin orang ada suatu ketika pada zaman Nabi ada orang karena punya puasa Ramadan dia ingin mempertahankan puasanya di sebuah perjalanan rupanya dia jatuh pingsan dikerumunin sama sahabat Nabi yang lagi pingsan lagi Nabi berkata kenapa itu berpuasa Rasulullah Nabi suruh kasih minum bahkan Nabi menegur keras ada bahasa kalau dalam nahungan disebutkan alif lam diganti dengan alif mim bukan sebuah kebaikan kalau orang berpuasa dalam perpergian kalau membahayakan dirinya maka ulama menafsir merinci jika dia tidak ada masalah no problem boleh berbuka kalau dia berpuasa tidak ada masalah dan lebih baik berpuasa kalau berpuasa berat baginya lebih baik tidak berpuasa kalau berpuasa ternyata menjadikan dia sakit bahaya tidak boleh berpuasa orang sakit dan orang berpergian wajib mengkotok Musandeb berhenti sampai di sini tapi ada lanjutan keterangannya tugasnya yang mengajar orang sakit berbuka puasa mulai berbuka puasa kemudian mengkotok orang berpergian berbuka puasa mengkotok perbedaannya adalah kita rinci dulu orang sakit ada dua macam yang pertama adalah sakit orang sakit yang tidak bisa diharap buka yang mengharap maksudnya menurut itu pertimbangan prediksi atau dugaan seorang dokter adalah sudah sakit yang tidak bisa diharap sembuh biarpun kesembuhan dari Allah semuanya secara bohir saja jika sakitnya termasuk golongan sakit yang tidak ada harapan sembuh maka dia wajib dia boleh berpuka puasa tidak ada kodok tidak ada kodok sebab dia tidak ada harapan sembuh maka disamakan seperti orang tua cukup membayar setiap hari satu mud berbeda dengan orang sakit yang harapan sembuh maka nanti dia kalau sudah sembuh mengkotok kalau hak sakit yang tidak ada harapan sembuh disamakan dengan orang tua orang tua itu bisa saja di bulat balik hukumnya orang tua adalah sama dengan orang yang sakit tidak ada harapan sembuh semuanya sama-sama tidak ada harapan orang tua tidak ada harapan muda lagi memang papa nanti kodok kalau sudah kembali muda pak tidak ada makanya tidak wajib kodok adanya apa bayar fit bayar kafar ada pun sakit yang ada harapan sembuh betul dia kodok seperti halnya musafir adalah kodok orang bepergian wajib mengkodok tidak wajib membayar apapun bagi nanti kalau dirinci dengan fikir praktis mohon semuanya kembali kepada fikir praktis yang kami tulis itu untuk mempermudah saja untuk menghafal kita mencoba sembilan orang yang tidak wajib berpuasa kita rinci yang pertama adalah anak kecil yang kedua adalah orang gila anak kecil orang gila mudah dihafal dekat anak kecil dengan orang gila mirip-mirip sama-sama akalnya anak kecil orang gila kemudian orang sakit orang tua mirip-mirip orang tua kayak orang sakit orang sakit orang tua dapat empatnya ada sembilan lima enam orang head orang nifas mirip-mirip hafal langsung enam tujuh lapan tujuh lapan orang hamil orang menyusui sudah dapat lapan yang terakhir adalah murtad yang terakhir ya orang beberkian 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 satu sendiri hafal sembilan kan anak kecil orang gila orang tua orang sakit orang head orang nifas orang hamil orang menyusui sama orang beberkian sembilan ini semua adalah tidak wajib berbuasa boleh berbuka puasa kemudian urusan kodok dan kafarohnya sudah kita jelaskan anak kecil bisa ada kodok sama wajar kafaroh anak kecil tidak wajib kodok tidak wajib kafaroh orang gila tidak wajib kodok tidak wajib kafaroh kecuali gilanya disengaja anak gila disengaja gimana bentur-benturin kepala orang sakit ada dua kalau sakit tidak ada harapan kafaroh saja bayar saja tidak ada harapan kalau ada harapan kodok saja orang tua tidak ada harapan muda maka bayar fitih saja selesai head kodok saja tanpa kafaroh nifas kodok tanpa kafaroh hamil nyusui dilihat kalau dia khawatir akan dirinya adalah kodok saja tidak ada kafaroh kalau dia khawatir akan bayinya saja dia adalah kodok dan kafaroh selesai berpergian dia kodok saja ini rinci kami menghimbau untuk bisa kembali kepada dalam buku yang kita kumpulkan dalam pandu kalau tidak salah judulnya apa kunci sukses atau sukses bersama Ramadan gimana judulnya ada satu buku tentang Ramadan lengkap itu dari cara berpuasa ini semuanya sampai terawahnya sampai lengkap itu baik sampai disini itu fikir praktis nanti ada sembilan hal yang batalkan puasa jadi mudah sembilan-sembilan baik sampai disini insya Allah semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu Wallahu aklam bil-sawaab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati